Nah disini tuh katanya ada skin storage guys Oh ini nih, gemenya slash skin storage guys ya, storage Habis itu kita taruh di slot 1 nih guys Nah gue berhasil menaruh ID212 yaitu baju gue ini Habis itu kita coba beli disini guys, untuk skin yang baru ya, ataupun baju yang baru gitu Kita, wuh ada yang untuk DL coy Wuh mantap sih Ini tuh FBI guys Jadi untuk semua orang bakal bisa liat, buat player PC guys ya, tapi Nah kalo misalkan udah, nih gue coba ambil ya disini Kita use skin yang ini Dan otomatis keganti guys ya untuk skin gue Kita liat disini lagi, kita use yang ini Nah kayak gitu guys, jadi kalian bisa tukar-tukar gitu ya Jadi bakalan kesimpan di toko baju ini guys Mantap gak sih guys So guys welcome back to my youtube channel dan pada video kali ini gue bakalan nge-review server SMP lagi coy Nah disini tuh gue bakalan nge-review server yang menurut gue udah rame banget coy Bukan menurut gue sih emang bener-bener udah rame guys ya Yaitu state-side roleplay Kalian bisa melihat nama servernya di atas ini guys Nah yang onice pada malam hari ini tuh ada 187 Dan paling rame nya tuh gue liat waktu itu ada 200 lebih ke atas guys ya Gue gak tau pastinya berapa Dan di server ini tuh menggunakan sistem ketik only guys Jadi gak ada yang namanya voice-voisan gitu cuy Dan kalau misalkan disini kalian warga baru Bisa gunakan cmd slash claim Untuk mengambil yang namanya shutter pack guys ya Nah kalian tinggal pilih aja disini untuk shutter packnya Gue mendapatkan 850 dolar 3 level aja ke Vagio Serta bonus VIP cuy VIP silver 7 hari Dan juga dapet snake, sprung, dan juga 2 bandits guys Kita juga bakal mendapatkan bonus dari admin guys ya Yaitu uang 3k Plus sultan katanya coy Kuyo nih your sultan yang sebenernya spawn Blah-blah-blah gitu guys ya Katanya gue disuruh gunakan cmd slash unstuck Untung nge-spawn tuh peneranya Apa slash car My V Kok gak guys ditarik nih My PV kali guys My PV Eh bener guys ya Tuh gue udah punya Vagio dan juga sultan coy Mantep gak sih guys shutter pack bagi warga baru nih Guys dari server ini tuh ada fitur Kalau misalkan kita tembak orang Dan pelurian tuh kena Nanti katanya bakal menjadi warna merah Coba kita tembak guys ya Wuhh Iya coy Name tag nya berubah guys Dan ada text draw disini guys ya Ada face dan juga darahnya Wah mantap coy Ada mas Jadi kayak hit marker gitu gak sih guys Tuh bakal berubah namanya coy Anjir gokil gokil guys Gue baru tau guys ada fitur seperti itu ya Oh gak cuman ditembak guys Dipukul pun sama tuh Kalau bisa lihat ya Bakal berubah guys ya Nah lanjut guys disini tuh gue pengen cobain untuk job farmernya Kita pertama-tama take job dulu guys disini ya Terus habis itu slash accept job guys Kalau misalkan kita udah get job disitu coy Anda telah berhasil mendapatkan pekerjaan baru Gunakan selesai untuk informasi guys katanya Guys disini tuh gue diset untuk seednya Ataupun bibitnya ya 100 Kita cobain CMD slash plan Untuk menanam guys Kita plan Plan disini Terus kita pilih Ini kali guys Corn ya Nah planting corn Dan ada waktunya 61 menit guys Bisa lumayan juga guys ya Cuman gue diset disini untuk potatonya menjadi 100 Karena kita bakalan cobain untuk fitur dari mobil bobcatnya coy Nah misal udah panen Masnya gunakan CMD slash load plan Katanya guys ya Load plan disini Lalu kita pilih potato guys Nah udah tuh Uh muncul di belakang seperti ini guys Nah kalau misalkan udah seperti ini Kita tinggal bawah Lalu kita jual guys ya Untuk potato nya sendiri Ataupun Apa namanya Hasil dari panennya kita guys Untuk jualnya sendiri Mungkin disini nih Ya bener kan Slash plan sell Habis itu kita jual potato guys Harganya tuh 5 dollar ya Gue jual 100 kilogram Berarti gue dapet 500 dollar guys Sekitaran seperti itu sih Nah kayak gitu guys Kurang lebih untuk fitur dari farmernya Jadi saran gue tuh kalian harus nanam banyak-banyak ya depan sini Untuk beberapa sheet mungkin guys Biar kalau misalkan sekali panen tuh Kalian dapet banyak duit gitu coy Kayak gue barusan ya Nah guys disini tuh gue pengen cobain Fitur stack Kalau misalkan kita jatuh dalam rumah guys Nah kita coba masuk disini guys ya Langsung praktekin aja Gue masuk seperti ini Habis itu kita coba ini guys Turun ya Oke siap mas Oke mas Kita siapin guys Let's stack gitu coy Stack Kita loncet seperti ini guys Nah pilih stack Lalu disini Wow muncul seperti ini guys Kita pilih jatuh dalam rumah ya Bentar Logo otomatis teleport guys Kedepan pintu rumahnya ya Dalam interiornya seperti ini Kita coba stack lagi guys Nah disini ada beberapa pilihan guys Seperti stack on interior False after entering the interior Spawn in blueberry Terus fixed my world Kalau misalkan Ini guys ya Apa namanya Apa Kalian berani dunia lain gitu guys Ataupun beda visual gitu coy Bisa gunakan ini nih Jadi buat kalian yang sering kena bug-bug Seperti itu Cocok banget guys ya Menggunakan cmd itu Baik ya Sekatanya tuh Untuk internetnya sendiri Bisa didekor guys Untuk lantai, dinding Dan segala macem Yang tadi gue masukin kan Itu belum ada dekorasinya Sama sekali Dan ini adalah rumah yang udah didekor guys Buset Keren banget coy Kalian bisa lihat ya Ini tuh small guys Padahal Tuh Ada dapurnya disini Dan dapurnya bisa kita pake guys Slash cook disini ya Untuk mulai memasak guys Cuman gue harus Oh gak bisa guys Intinya tuh kalian bisa Dekor untuk dinding Furniture Lantai 2 Dan kalian juga bisa Mengganti teksturnya cuy Tekstur tuh apa bang Seperti ini nih guys Teksturnya kayak kotak-kotak gitu ya Itu bisa diganti Untuk wallnya Dan semacamnya Jadi tunggu apalagi Langsung ajaun ke servernya Linknya di deskripsi video Di bawah guys Kalian tinggal cari rumah yang kosong Ataupun kalian bisa beli rumah Guys ya Dan kalian bisa bebas Ngedekor rumah kalian sendiri gitu cuy Guys Sesuanya tuh gue pengen cobain Untuk fitur buru-buru di servernya Guys ya Disini gue tuh udah di set Untuk shotgunnya nih Kalau bisa lihat ya Di tangan gue Kita coba tembak sapinya Kah gitu kagas Gitu kagas Tapi kita tembak Gak katanya Oh iya langsung down coy Kita tembak lagi Kita lihat Uh down lagi coy Nah kalau misalkan udah down support ini Sapinya Kita pakai pisau nya guys Kalau misalnya disini ya Dan gunakan cmd slash good Untuk mengambilnya guys Tuh Uh mengkuliti gitu coy Nah nanti bakalan muncul daging Seperti ini guys Kalian bisa gunakan cmd slash tag mid aja guys Untuk mengambilnya guys ya Tuh gue berhasil mengambil daging sapi Dan 2 quantity guys katanya Ini sama juga guys ya Gunakan slash good aja Lalu tinggal tag mid coy Untuk mengambilnya Nah kayak gitu guys Untuk berburu ya Mungkin itu adalah berburu legal guys ya Di servernya Nah untuk mid nya sendiri Itu masih bisa diproses Kita bakalan coba Ketempat pemrosesan mid nya guys ya Nah kalau misalkan kalian udah selesai berburu Kita bisa menjual dagingnya disini guys Cmd nya tuh slash sell mid aja Dan kalian bisa lihat Uh ada 2 guys ya Berarti untuk cow dan juga deer Deer tuh setau gue rusak ya gak sih guys Hmm mungkin rusak ya Cuman disini gue mempunyai daging cow guys Ataupun sapi Kita tinggal pilih aja Berapa jumlah ingin kamu jual Ada 6 tadi guys ya Bentar Salah coy salah Berarti 4 guys Nah gue berhasil menjual 4 daging sapi Dan mendapatkan uang 34,80 dollar disitu coy Nah guys Daging buru-buru gue tuh disuruh beli lagi ya Sama admin nya Gunakan cmd slash buy Kita beli 2 daging aja guys ya Nah kalau misalkan kalian udah beli daging Kita coba masuk ke dalam rumah ini guys Gue di set ya guys ya untuk rumahnya Bentar Cara bukanya gimana guys Lock gitu kah Bentar Tinggal masuk aja Nah Lalu kalau misalkan udah di dalam seperti ini Bisa gunakan cmd slash hm coy Bentar Slash hm disini ya Nah ini nih guys Ada tuga locknya Ada word drop Terus ada cooking Nah kita beli cookingnya dulu guys Nah buy cook disini ya Habis itu Kita bisa gunakan cmd slash cook guys Untuk memasak Makanya tadi gue beli daging Karena gue pengen masak dalam rumah guys Jadi untuk cooknya ataupun dapurnya Terus ada word drop juga guys Untuk furniture-furniternya mungkin guys ya Kalian bisa pasang sendiri servernya Kayak yang udah gue jelasin tadinya guys Nah gunakan cmd slash cook disini Habis itu langsung muncul memasak 37 second guys Jadi ada waktunya guys ya Dan kalau misalkan kita memasak Tuh bisa jalan-jalan kemana aja guys Jadi gak bakalan nge-stuck gitu coy Berarti kalian bisa nge-explore rumah kalian Dan mungkin krp-nya kita lagi ngobrol Lagi nonton tv gitu segala macem Kan bisa sambil memasak guys Keren juga sih disini nih Nah waktunya tinggal satu disitu Gue udah berhasil disitu guys Dan gue mendapatkan cooked burger Itu tuh masuk ke inventory Kita coba slash item coy disini Lalu kalian bisa lihat disini guys ya Jatuhnya tuh disini snack guys ya Tuh kalau bisa lihat ya Jadi bukan burger coy Cuman tulisannya disini cooked burger ya Dan untuk snacknya juga Kalian bisa use guys Kalau misalkan kalian lagi lapar ya Ataupun kalian lagi haus Bisa use prung guys Nah guys sekarang tuh Gue berada di apartemen Ini tuh untuk apartemennya sendiri Ada tipe-tipenya coy Nah ini punya adminnya guys Kita coba masuk ke dalam ya Untuk apartemennya Buset coy What the hell Interornya gede banget guys Buset Ini kayaknya untuk tipe large Itu tuh udah otomatis guys ya Keisi interiornya seperti ini Atau mungkin kita bisa isi furniture juga kali guys Nah untuk lantai pertamanya tuh Seperti ini guys ya Buat kalian yang pengen bermain mesin arcade Seperti ini ada banyak banget ya Dan ada lantai duanya juga guys Kita coba naik ke lantai duanya nih Nah lantai duanya sendiri seperti ini coy Oh ini tuh apartemen guys Gue kira tuh udah masuk apartemennya guys ya Ternyata belum coy untuk kamarnya ya Begeras atau apartemen full seperti itu coy Gila sih kalau kayak gitu mah Makanya tadi gue kaget coy Kita coba masuk ke dalam salah satu apartemen disini ada gak guys Nah guys disini tuh gue sedang berada di apartemen yang bener-bener bisa kita pake Ataupun siap huni gitu coy Nah seperti ini guys ya Kalau misalkan sep dipakai Ada resepsionisnya disini Ada checkpoint yang dimana kalian bisa ngerental Ini guys apartemennya ya Gunakan cmd.com Disini Dan kita lihat Wow udah full semua coy Build room semua guys ya disini nih Dan untuk price nya tuh 800 dolar per week guys Ataupun per minggu gitu coy Buset mahal banget ya Ya namanya tipe hack guys Apalagi support ini untuk historinya udah mantep banget sih Kalau kata gue mah Jadi guys disini tuh kita gak perlu rental guys ya untuk romnya Karena bener-bener udah full coy Kita coba cek aja interiornya nih guys Kita masuk ke dalam ya Kita lihat untuk apartemennya seperti apa nih guys Nah ini guys ya Untuk tampilan awalnya Buset langsung ketemu meja makan coy Lalu disini ada ruangan untuk tempat tidur Disini untuk WC guys tentunya Dan ada westafelnya guys Kita lihat disini juga ada dapur coy Dan ada ruangan untuk keluarganya sendiri ya Tuh untuk menonton cerita segala macem disini Mungkin untuk tiap tipe-tipe nya tuh beda guys interiornya ya Gue juga kurang tau Cuman kalau menurut gue ini udah modern banget sih guys Untuk interior dari apartemen tipe hacknya ya Oke cuy sekarang tuh gue berada di black market ya Untuk lokasinya kalian cari tau sendiri sih Nah sekarang gue berada di dalam interiornya Disini ada checkpoint Buat kalian yang pengen nge-create gun guys ya Cuman untuk membuat gun mungkin kita butuh yang namanya skematik guys Jadi coba kita create skematik disini ya Lalu kita pilih Skematik 3 Skematik plus 5 ini apa nih guys Mungkin skematik plus 5 aja ya Gue bikin disitu Nah gue berhasil disitu Lalu kita coba create gun guys disini nih Habis itu kita buat yang namanya shot of shotgun guys ya Katanya Nah gue berhasil disitu ya Untuk membeli shot of shotgunnya Ataupun SOS Dan disitu cuman satu tangan guys ya Jadi buat kalian yang pengen buat gun Kalian harus membutuhkan yang namanya skematik plus material guys Nih Ini pun cuman satu pelor guys Jadi kita buat yang namanya ammo terlebih dahulu ya Create ammo disini Kita tinggal pilih create Dan gue berhasil guys Disitu tuh bertambah 110 Ria Untuk ammo dari shot of shotgunnya gue guys tuh Nah guys sekarang tuh gue berada di toko baju ya Kita coba masuk ke dalam interiornya guys Nah disini tuh katanya ada skin storage guys Mungkin kita coba beli disini untuk satu baju Soalnya sebaik aja Bentar Kita kesini nih guys Oh ini nih Gaminnya slash skin Storage guys ya Storage Abis itu kita taruh di shot satu nih guys Nah gue berhasil menaruh ID 212 Yaitu baju gue ini Abis itu kita coba beli disini guys Untuk skin yang baru ya Ataupun baju yang baru gitu Kita Wuh ada yang untuk DL coy Wuh mantap sih Ini tuh FBI guys Jadi untuk semua orang bakal bisa lihat Buat player PC guys ya Tapi Nah kalo misalkan udah Kita bisa juga simpan disini guys Skin storage lagi Lalu kita pilih disini nih Untuk 2 Ya fly di Oh gak bisa guys Cuman bisa taruh satu coy Nih gue coba ambil ya disini Kita use skin yang ini Dan otomatis keganti guys ya Untuk skin gue Kita lihat disini lagi Kita use yang ini Nah kayak gitu guys Jadi kalian bisa tukar-tukar gitu ya Jadi bakal kesimpan di toko baju ini guys Mantap gak sih guys Ini tuh fitur yang baru pertama kali gue lihat juga guys ya Cuy disini tuh gue pengen cobain Untuk fitur dari mobilnya Yaitu kita bisa gunakan Chemlessless window coy Oh ini nih Driver open Kita coba buka ya Untuk window dari drivernya Oh iya coy kebuka Beda banget yang di kanan ini guys Coba window Oh ini tuh ketutup guys Close Dan kalau misalkan gue buka Seperti ini Eh bentar Visualnya gak terlalu kelihatan Jadi gue Disini aja nih Kita coba slash window lagi disini guys Lalu kita pilih driver Nah tuh udah jelas keliatan kebuka guys ya Daripada yang lain Nah kita coba tutup Buset Wow Keren guys Realistis sekali ya adik-adik ya Kita coba buka yang di belakang kiri guys Nah Tuh Tuh Otomatis kebuka coy untuk window nya Gokil gak adik-adik Kalau kata gue mah gokil sih Ya sisanya tuh gue disuruh untuk masuk ke dalam rumah sakitnya Kita lihat ataupun kita cobain untuk fitur nota otomatis guys untuk setiap fashion ya Jadi Kayak semacam billing gitu cuy Cuman ada nota otomatisnya guys katanya Mungkin kita akses locker terlebih dahulu disini Lalu mungkin kita toggle duty coy Habis itu kayak gimana nih guys Oh kita gunakan cmd slash at bills disini guys Lalu untuk ID pemain yang bakal kita kasih bill Misalnya punya nih Adi 19 Lalu harganya coba 100 dollar gitu guys ya Batas waktu pembayaran itu Ini aja Tiga hari Habis itu alasan Obat gitu ya Kita enter disini Nah you have written like a bill for 1 dollar recent obat Aduh 1 dollar doang coy Nah begitu katanya guys Nah disini tuh kita coba untuk menerima billnya Jadi adminnya yang bakalan ngasih ke gue guys Nah seperti ini guys ya Casio deluxe has written your bill for 800 recent biaya operasi coy Untuk bayarnya gimana Cara bayarnya gimana mas Oh katanya tuh otomatis terbayar lewat rekening coy Ada notifnya nanti Wih ya kah Gimana tuh notifnya tuh Kita coba lihat stats gue Set gue di stats tuh 2 dollar doang coy Kasian banget Oh nanti bakalan dikasih ininya guys ya SS nya di DC ya Karena gue gak punya duit disini guys Jadi gue gak bisa otomatis bayar gitu coy Nah guys Kurang lebih seperti itu ya Untuk fitur-fitur dari servernya Coba kalian nilai guys Untuk fiturnya sendiri Ini tuh menurut gue pribadi Mantap banget coy Apalagi ada beberapa fitur tadi Yang baru pertama kali gue liat guys ya Jadi tunggu apa lagi Langsung ngajuin ke servernya Linknya ada di deskripsi video di bawah guys Oke guys Mungkin sekian aja videonya And to the next video Dadah Dadah